Sumatera Selatan kayu dengan sumber daya alam, termasuklah batu bara. Alhamdulillah, Mangdayat dapat kesempatan untuk bisotur ngelilingi lokasi tambang batu bara di PT Bukit Asam, yang ada di Tanjung Enin, dan yang kita kunjungi ini memang tambang yang masih aktif. Cak mana keseruannya? Payu, kita lanjut ya. Sebelum lanjut, tolong di-subscribe dulu ya channel Mangdayat. Jadi hari ini Mangdayat nak ke tambang batu bara. Mangdayat bareng juju, juju, say hello. Pengalaman pertama, pertama kali ini masuk ke tambang. Yang mana yang asli di sini, yang mana yang asli, kuning, merah, atau hijau. Kayak lampu merah. Jadi saya pilih di sini, pengguna untuk memaksikan bapak dan ibu istanian layak untuk memasuk merah tambang. Dan mengetahui potensi bahaya yang ada di dalam bapak tambang. Baik, yang kemudian. Ini bis ketambang. Tengok, beda. Seperti off-road. Tinggi. Seperti off-road. Uh, tinggi naiknya. Wow. Matau. Ayo naik. Ini serikandi-serikandi dari Radio Tanjung Enim. Oh, itu bukan serikandi itu. Hahaha, duo serikandinya. Ini pengalaman nih. Seru, seru. Pertama kan? Pertama, Pertama. Pertama kan? Pertama kan? Pertama kan? Tambang air raja ini tambang paling tua di KTBA, tambang terbuka sudah dari tahun 40-an. Nah, sekarang bergerak arahnya ke Muara Tiga Besar untuk tambang, tambang air raja ini. Tambang air raja ini beroperasi sudah dari zaman kemerdekaan, disinggalah pertama kali digunakan sistem continuous mining. Continuous mining ini sistem penambangan yang berkesinambungan. Nah, ada namen BWE, nah itulah yang kita sebut bagger tadi kalau orang sini ngomong ke teknologi dari Jerman dibawa oleh Menteri Teknologi waktu itu, Pak Habibi. Memang daya sekarang dan kawan-kawan sudah ada di lokasi tambang. Nah, Alhamdulillah bisa masuk ke lokasi tambang ini. Benar-benar. Di bawah ini, batu baragaloi ini. Alat-alat berat, nah ini kalau malam dia nyari makan jadi transformer. Luar biasa. Ini batu baragaloi ini. BWE ini adalah teknologi yang dari Jerman. Yang sampai WK masih dipakai di PTBA. Nah, PTBA muta, muta kemudian yang gali tadi. Nah, besarnya ini ya. Nah, habis dari sini kita... Oke. Batu baragaloi ini berbagai jenis sesuai dengan kalorinya. Ada namanya bituminus, subituminus, lignit, dan juga ada namanya antrasid. Paling tinggi itu antrasid. Kalorinya paling bagus, paling mahal. Jadi uang Palembang itu gak usah takut hitam. Semakin hitam sama Cak Watubara. Makin mahal. Makin mahal. Roda itu kan? Iya. Sudah disedot, airnya kesini. Nah, disini ngumpul kenya, pakai alat ini ngumpul kenya. Iya. Nggak tahu pengumpulannya. Ini untuk perpanjangan lengan, Pak. Ini untuk naik ke pengangkut. Terima kasih telah menonton. Di sini adalah tempat pengisian batu bara untuk babaranjang ya. Babaranjang. Yang gak lagi terjengok lewat-lewat di Pelembang. Nah, inilah ngisinya. Jadi kereta api masuk di sini. Ada di situ, Canya. Nah, pengisian di sini. Distribusi dari atas. Dan dari atas. Kemudian masuk ke sini. Sampai. selamat menikmati nah ini tempat pengolahan limbah jadi memang bahwa ini adalah asli ya selamat menikmati demikianlah video Mangdayat mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh